Jadi dengan demikian kami ambil KPK ini sebagai lembaga pelindung koruptor, bukan pemerintah koruptor kalau misalnya. Malah diterima itu malah oleh Duhmas, pejabat tereceraca apa itu? Ingat ya KPK ini lahirkan reformasi, reformasi itu Pak Amin. Yang buat undang-undang KPK itu Rijal Amin dan teman-temannya, jangan menurut dur. Dicuatkan, gak dianggap. Malah diusir-usir di dalam itu, apa yang dimaksudnya ini? Ini hari ini kami datang untuk melakukan secara tidak adil. Apa ini semuanya ini? Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak. Yang jelas, sudah berulang kali kami lakukan seriakan, apalagi emak-emak, bahwa KKN era Jokowi lebih ganas dari era Soeharto. Lihat, di dalam sana kami tidak boleh masuk, alat padahal tempat duduk masih ada. Tidak boleh duduk, yang hanya boleh duduk dan masuk hanya 8 orang. Oke, daripada tidak sama sekali suara masuk ke sana, kami percayakan kepada tokoh nasional kami. Tapi itu semua mengakomodir suara kami, termasuk suara emak-emak yang jelas menjadi indikasi. Kenapa emak-emak turun sampai ke jalan? Karena kami terimbas langsung, terimbas langsung oleh korupsi, kolusi, dan depresi semua yang dilakukan oleh RZ ini. Itu saja, untuk semuanya jangan pernah menyerah, karena negeri ini adalah negeri kita semua. Bukan negeri sekolongan orang, bukan negeri oligarki, tidak. Komunis, gaya baru, sedang bermain. Cabakan itu. Dari Instata, bagaimana itu aja nggak? Tadi kan nggak akan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini kan tadi ada, sudah ditempat, sudah sudah lapor. Iya, mana yang berkaitan. Gimana menurut-lapor? Ya, lapor aja, sambil kita ribut-ribut, nggak akan dikerjain. Orang mau ngerjain juga lapor dulu, boleh nggak, Pak? Ke atas aja. Itu gimana? Kalau KPK dibawa birokrasi ya, tapi paling enggak ya, punya-punyaan lah, ada KPK ada, itu kan mindset-nya punya-punyaan, bukan hasil kerja atau kinerjanya, tapi punya-punyaan. Ya, apa-apa sih, kalau kita punya pemerintasan, kalau kita pergi dengan kondisi yang punya-punyaan tadi, kenapa punya pandangan ke depan, apa ini masa depan kita ini? Masa depan ya, tergantung kita, kalau mau gurem ya gurem, kalau mau gurem ya benar, nah hari ini berarti kadang-kadang tokoh-tokoh dalam perang-perangsaan tadi. Nah, paling enggak mengingatkan dengan keras, supaya KPK ini udah begitu enggak akan bisa berubah, kecuali kan hukumnya sama-sama, dan dikirimkan, bahkan tidak akan merubah seseorang, kalau orang-orang itu mau berubah, kecuali kan hukumnya sama-sama. Tuhan aja nggak mau berubah, kalau sudah dikirimkan, malas melubah kalau dalam perang-perangsaan tadi. Soalnya tidak, tapi kita melakukan itiar yang kita lengkungan yang kan itiar. Dan kalau diketahui bahwa KPK ini dalam perang-perangsaan tadi, dalam perspektif bahwa bangsa ini sedang bermasalah. Kalau mungkin orang-orang yang ada di kekuasaan tadi mengatakan, ini sama-sama saja. Orang-orang yang bermasalah, hanya masalah, jadi benar-benar ada, ya, ada masalah yang saya tidak mengeluhi, hanya terkait ujaran lebih gerung, ya. Tapi sebenarnya masalah bangsa ini keluar biasa, dan hari ini kedatangannya, nah dalam perang-perangsaan, pertama masalah pemerintah-perangsaan yang sangat luar biasa, rusak dirinya. Nah, Pak, pendangan apa, kalau KPK tetap saja tidak omong proses, kira-kira mau jadi apa, ya, korupsinya dipilih-pilih lah, kalau dia boleh korupsi, kalau dia nggak boleh, supaya ke publik belum bisa bilang, ke publik, bapak kita ngangkut, ya, dan saya berat-beratnya ada, ya, itu aja lah. Jadi, ya, 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 artinya apa, saya seolah-olah selesai cari makalah dari sumber, ya. Sumbernya gimana itu, ya, kalau di KPK ya ganti, pimpinannya, atau, Pak, kasih, tidak di bawah presiden itu aja. Kalau di Bapak Perjen ini kan bukan cuan pasti, dan itu lingkungannya kan kawai-kawai bisa, tapi, Pak, kali, ya, Pak. Oke, terima kasih, Bang, atas wawancaranya. Bapak Perjen ini adalah kelanjutan dari tokoh-tokoh yang berusaha untuk menyampaikan laporan, ya, Pak. Jadi, kalau hari ini pimpinan KPK tidak menerima, berarti KPK telah menjadi lembaga pelindung koruptor. Kenapa? Karena laporan saudara Ulaidina Badrun terhadap dugaan KKN yang dilukukan oleh anak-anaknya Jokowi, itu kan sudah setahun lebih dari bulan Januari 2022 sampai hari ini diproses. Ini kan lugaan kuat bahwa KPK ini sengaja melindungi. Sudah dua kali sudah dipanggil, diperiksa. Tetapi yang dilaporkan belum pernah sekalipun. Ini kan semua kita tahu. Publik tahu. Saya, teman-teman aktivis, tahu semuanya ini. Jadi, kalau kenapa hari ini datang Pak Amin, datang Bang Rijal, dan Jenderal Soeharto, Zular, dan sebagainya, ini akibat karena kami geram. Marah dengan kira-kira KPK sekarang ini. Dicuatin, tidak dianggap. Malah diusir-usir di dalam itu. Apa yang dimaksudnya ini? Jadi dengan demikian, KPK ini sebagai lembaga pelindung koruptor. Bukan pelindung koruptor kalau misalnya. Malah diterima itu, malah oleh dua pejabat terecara capai itu. Ingat, ya KPK ini melahirkan reformasi. Reformasi itu Pak Amin. Yang membuat undang-undang KPK itu Rijal Amin dan teman-temannya. Jangan lusdur. Ini hari ini kami datang untuk melahirkan sekuruh, memanglah diperlukan secara tidak adil. Apa ini semuanya ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, sudah berulang kali kami teriakan, apalagi emak-emak, bahwa KKN era Jokowi lebih ganas dari era Soeharto. Lihat, di dalam sana kami tidak boleh masuk, alat padahal tempat duduk masih ada. Tidak boleh duduk. Yang hanya boleh duduk dan masuk hanya delapan orang. Oke, daripada tidak sama sekali suara masuk ke sana, kami percayakan kepada tokoh nasional kami. Tapi itu semua mengakomodir suara kami, termasuk suara emak-emak yang jelas menjadi indikasi. Kenapa emak-emak turun sampai ke jalan? Karena kami terimbas langsung, terimbas langsung oleh korupsi, kolusi, dan dekotisimu yang dilakukan oleh rejim ini. Itu saja. Untuk semuanya, jangan pernah menyerah, karena negeri ini adalah negeri kita semua. Bukan negeri satu golongan orang, bukan negeri yang akolik, tidak. Komunis, gaya baru sedang bermain. Jangan itu. Betul. Komunis, gaya baru, waspada. Jangan lindungi karakter. Terus. Lagi jauh, jauh. Hidup mama. Hidup orang yang mau. Jangan kami. Jangan kami. Jangan kami. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah mati. Sudah mati. Jangan. Jangan. Ternyata ya ini lembut Ini bisa ngabisin uang negara Bayangin mas, ini ngabisin uang negara guys Bayarin nakal orang-orang kayak gini Di sini, kami berada di sini dan akan bersaksi kelahan Ini akan menjadi hujah kami di hadapan Allah Bahwa kami makma yang seharusnya berada di dapur Tapi berada di sini Kami akan menuntut KPK ini dunia dan akhirat Karena telah menyensarakan rakyat Gimana rasa keadilannya? Kalian makan dari kagimana? Dari rakyat Tetapi nyatanya kalian berpihak pada penguasa dan penguasa Kami makma sudah tidak punya lagi rasa takut Di sini, kurat malu kami sudah Kamu tidak takut Yang kamu takut, kanyalah Allah Apakah kalian, ayo pemimpin-pemimpin KPK Jabatan itu ada batasnya Tidak selamanya kalian duduk di sinasana kepuasaan Pada suatu saat, kalian pun akan menjadi rakyat Dan saat kalian menjadi rakyat Kalian akan menjadi terhina di kagak oleh rakyat Sebelum hal itu terjadi Maka lakukan tugas tanggung jawabmu Berpihaklah pada rakyat Bukan berpihak pada oligasi Jangan Sekian, terima kasih Jika ada yang bertanya, karena kami di sini yang adalah layar terbama Jika ada yang bertanya, apakah kalian sudah pasang? Sudah Apakah kalian sudah urus suami? Sudah Apakah kalian sudah mengkondisikan anak-anak? Sudah Jadi jangan pernah bertanya sumur, dapur, dan kasur pada kami Karena itu semua sudah kata Ketika semuanya tiga itu, ketika hal itu sudah selesai Ada sesuatu yang negatif, yang menyebut terhadap kami Maka kami akan keluar dan kami akan melawan Sekuat apapun, apa yang ada di dalam kami, kami akan melawan Yang ada di dalam sana Pari Caprangli Bapak Amin Radis Tasuharton Tasuharnko Bapak-bapak Bapak fatul Batur Tarikah Fadilan Pak Ari Caprangli Oke itu, hal itu yang saya sebutkan karena tadi sangat ramai Yang jelas saat ini masih berlangsung di sana Pembicaraannya Hasilnya, nanti beliau-beliau yang akan melaporkan Kita tetap kawal mereka yang ada di dalam Karena suara mereka adalah suara kita Tujuh? Tujuh!